hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Subandi di channel kemedia bandi di acara dunia CCTV di acara dunia CCTV kali ini saya akan mendemokan gimana cara menekin kamera babycam agar online di HP Android Oke sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa subscribe-nya like dan comment di bawah kritik dasaran atau pertanyaan-pertanyaan boleh dibawah terus jangan lupa share ke yang lainnya kalau ini video ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman semua Oke untuk lebih lanjut lebih mempercepat waktu kita sedian aja yang pertama sediannya itu kamera tentunya kamera babycam saya ini bawa kamera babycam ini yang masih di boost terus ini kalau teman-teman tetap saya ini mereknya merek biasa ini ini terus kalau kedua namanya HP Android ketiga sumber listrik dan yang paling penting yaitu sediain akses internet atau WP yang bisa untuk ngonekin babycam ini ke Android atau HP Android oke sebelum itu kita buka dulu saya buka dulu ya babycam nya mungkin teman-teman beda yang teman-teman mau beli atau yang sudah beli mungkin beda bungkusnya atau beda ini sebenarnya itu beda mereknya aja tapi untuk sistem kinerjanya sama dia babycam lah mungkin bentuknya ini juga ada yang sama ada yang beda kita buka dulu di sini ini masih baru ini ada buku manual ini jangan sampai hilang kita baca-baca takutnya berbeda eh cara koneksinya terus disini ada dudukannya ini ada adaptornya terus risetnya dan yang paling penting yaitu kamera babycam ya oke kalau disini saya pegang saya pegang kamera babycam mungkin aplikasinya install publikasi usc ya ini saya ada tiga kamera ya kalau teman-teman mungkin ada yang kedua kamera ada yang satu kamera eh satu kamera ada dua antena ada juga yang enggak ada antenanya itu sama-sama aja terus oke udah disiapin semua ini yang langkah pertama kita sekarang ini demo bisa menerapin ya teman-teman juga bisa ngikutin di rumah atau kalau mereknya sama mungkin bisa sama makanya tapi kalau mereknya beda mungkin hampir sama tapi mungkin beda untuk aplikasinya mungkin ya ya harus di download Oke aku mungkin selanjutnya kita download dulu aplikasinya terus aplikasinya apakah biar connect ini aplikasinya beda-beda ya tergantung bawaan dari CCTVnya atau kameranya tersebut teman-teman bisa baca di panduan yang ada di kamera ini laluannya seperti ini teman-teman oke tadi sampai mana ya ini eh saya punya HP terus download ya aplikasinya sesuai dengan buku panduan yang teman-teman beli ctp-nya kalau ctp-nya mungkin berbeda dengan saya kalau saya sendiri dilihat kepaduannya seluruh yang harus diikuti yaitu seluruh download aplikasinya yaitu aplikasinya yaitu aplikasi Yosi Oke biar lebih ini kita download aplikasi Yosi di HP ya di handphone kita lari ke Play Store ya Play Store melihat selesai miring kenapa biar kelihatan ini ya susah eh kameranya 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 terus kita cari aplikasi sesuai dengan panduan hukuman manual temen-temen kalau saya Yosi dapetik Yosi Yosi terus kita cari nih baru ketemu Hai game baru ketemu loh saya udah ketemu kalau temen-temen juga ketemu belum terus kita download download ya Oke teman-teman juga bisa ngikutin di rumah atau gimana caranya kalau masih belum ngerti juga boleh komen di bawah ntar saya jawab dan bisa kalau masih belum jelas kita video kron nggak papa saya saling bantu untuk saling saling belajar Oke kita udah download ini udah terdownload ini warna biru ini jelasnya ya orangnya pas ya Hai ini warna biru Yosi kita buka aja Hai Oke udah terbuka kita klik aja ada tapi yang seperti ini teman-teman ada koneksi cepat kita jelas online koneksi kabel Hai ini udah gini ya biar lebih enak ini udah standby baru gininya dicolokin enggak papa temen-temen mau dicolokin ini dulu saya tadi buru-buru ya Hai dicolokin ini belum dicolokin ada yang udah koneksi konek-konek kalau temen-temen mau colokin ke power rumah yang terdekat nggak apa-apa stop contact terus ini colokin adaptornya ke lubang ini ya kecil mungkin bi-e umumnya sih di belakang oh ini kebetulan ada di belakang ini corokin mencek Hai ntar akan berputar sekejian temen-temen ini akan berputar dulu karena ini tampilan awal balik lagi ini udah berhenti ini udah oke ini udah di download Oke udah siap untuk baru ini terus internet udah standby jangan sampai putus yang stabilnya temen-temen waktu terus ntar ulang lagi ini udah dicolok yang ketiga yaitu jangan lupa teman-teman untuk meneksi ini kalau baru dicolok harus di riset di sini ada tombol risetnya teman-teman tuh ada tombol kecil kita pijit tekan aja sampai kedenger krek gitu ya ya pijit ya teman-teman Hai jit tekan nih aku pun terhadap suara aku baru kita lepas Hai itu udah di riset tujuannya untuk biar eh apa Hai membalikan ke settingan awal takutnya udah disetting disananya atau gimana-gimana ntar beda lagi terus ini kembali lagi ke Android teman-teman ini udah setting ini udah dibuka baru kita ada tiga pilihan kita pilihan koneksi cepat aja biar cepat ya teman-teman kita pijit koneksi cepat Hai nih Hai nyeres terdengar dong dong pijit dong dong ini terminta password ya tuh ini terdengar gondong dong karena ini ini minta password password internet yang teman-teman eh akseskan kayak kalau saya internetnya mungkin pakai HP ya password Hai isi passwordnya aja teman-teman langsung Hai terus langsung terbaca teman-teman ini ID ini udah terbaca ini kelihatannya teman-teman Hai tanah kejelasnya ini ini GW AP 21735371 mungkin sama dengan seperti yang dibat dibat belakang ini ID nya seperti ini udah ter akses kita pijit Hai akan loading tunggu bentar teman-teman ya Enggak sabar ini lagi diproses langsung ring berarti ini udah terhubung Hai ini udah terhubung Hai oke ini udah berhubung ya tinggal tunggu aja ini ya kita menunggu proses ini proses untuk sinkronan antara Wifi internet sama Wifi babycam atau kamera CCTV ini cukup lama tergantung internetnya stabil atau tidak kalau biasanya kalau untuk internet ini home atau yang pakai kabelnya aku ini saya pakai kartu itu cepat kalau saya agak lama kita keluar dulu ini agak lama Hai baik-baiknya ulangi lagi kalau masih nggak bisa temen-temen ada caranya kedua temen-temen pakai kecandasan online secara online Biasan terminta password klik password di pemerintah kelihatannya klik password di password internet terlombong ini pakai cerdasan online itu pakai suara bunyi di HP saya pakai sinyal gombang klik gombang deketin caranya temen-temen bingdekin caranya temen-temen selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi